Gue kasih tau kali ya, hasil yaudian gue kali ini guys Sekarang kita unboxing Jadi ini adalah Reno Iguanat Yang harganya 35 juta guys Ready? 1, 2 Gede banget ya kasih ya Terima kasih selamat menonton Nah guys, makin channel BUMIRAFIL Nah, akhirnya sekarang udah di rumah Karena gak terlalu jauh dari sana sama kesini Nah guys, jadi udah ditunggu-tunggu nih Gue mau kasih tau kalian Abis dapet mobil bukan Sombong amat Gue mau kasih tau kalian Hasil yaudian gue kali ini guys Gak kasihin guys Kita bawa ke belakang dulu deh Untuk kalian yang belum melihat konten KOD-nya Kalian bisa lihat di konten sebelumnya BUMIRAFIL disini Nah, kalian bisa lihat disitu Nah, sekarang langsung kita bawa ke belakang aja Lumayan berat nih ya, Taya Yuk, berdatang baru yuk Guys Apaan lagi Gini Ntar tuh, tolong tutup dulu itu ya Ada kura-kura kawin guys Tuh Dua-duanya kawin tuh Oh, Kimoji Wah, iya Sama kawin dulu Yuk, sekarang kita unboxing Jadi ini adalah Rino Higuana atau Shikura Kornuta Yang harganya 35 juta guys Ready? Ready? 1, 2 Gede banget ya Gede banget ya Jadi kalo binatang Di perjalanan tuh emang kayak gini guys Dia buang pokoknya Dan ini wajar Jadi ini buktinya bahwa Buktinya bahwa si Rino ini Dia tuh pencerna yang normal dan sehat guys Karena dia cukup juga di kandang Jadi dia tuh pasti sehat guys Oke Kita jebak tes karakter 1, 2, 3 Wih Ampeng ya Kamu ya Wih Hidupnya gede banget Wih Manggapnya ngeri Oke Nah, jadi kalo cara handle binatang kayak gini guys Kalian gak bisa langsung angkat gitu guys Karena masih tempat baru Jadi usahakan kalian tuh Masih ajak-ajak main dulu aja Gini-gini Dan ini kalo kalian lihat Paken nih guys Tuh Udah tinggi-tinggi banget guys Kayaknya kita naikin deh Ini aku angkat Yuk kamu taruh ke atas sini ya Yud Bismillahirrahman Aman Wah aman guys Aman guys Aman guys Oke Dia masih itu aja Masih kaget aja tempat baru Wuh Gede banget ya Nice Nice Ini guys Rino iguarnya terbesar Pada gue liat nih Kalian bisa liat nih CD-nya aja tuh Tuh Tentu kulit aja tuh Keras banget tuh Keras banget Tentu kulit aja tuh Tuh nih Speknya tinggi-tinggi banget tuh Dan ini ada minus dikit guys Cuma ekornya Cuma putus Putus dikit doang ini Gak panjang Gak panjang Jadi ini ya Hitungnya udah mulus banget Karena dari segi kuku-kuku Fisik Spike Badan Anatomi Ini perfect sih Perfect banget guys Dan ini karakternya Sangat jinak guys Sangat jinak Harusnya binatang baru datang Ketempat baru Gak kayak gini guys Harusnya dia tuh Apa ya Berontak Merontak-rontak Tapi gak ini jinak banget ya Jinak banget ini Cuma yuk Ambil semprotan Minum semprotan burung ini Kasih semprot Kasih minum Minum gak dia Gede banget ya Wah Sih kacau ini Tadi kata Mas Adi Dia makan cahisim Sama kangkung Cuma kalau ada Ambil cahisim yuk Cahisim yuk Kita kasih makan yuk Kalau badannya segede gini Makanya gede banget guys Ini Gak perlu raguun lagi Soal makan Ini badannya udah temen banget Astagfirullah Tuh Kasih kagetan aja Wajar guys Makan Beb Ini kalau kalian lihat Ini Rino Guona Kenapa dia kasih nama Rino Karena ada tanduknya guys Jadi kalau Iguona biasa Gak semua bertanduk guys Tapi kalau Rino Iguona Bertanduk guys Jadi ini guys Kalau kalian lihat Ini ada titik-titik di kepala sini Ini banyak yang bilang Di penghubung itu Ini mata ketiganya Iguona Kan disitu dia bisa sensor Dia bisa masakan sensor Gerakan di atas Dan apa-apa dari sini Nah terus gimana bang Cara bedain Rino Iguona Jantan dan Bucina Simple guys Sama kayak Iguona Pada umumnya Jadi yang paling penting Kalian bisa kalian lihat Di hemipenisnya Nih disini Gini-gini nih Ini pasti jantan Ini namanya Apa namanya Femoral Ini namanya femoral Kalau femoralnya ini Pasti jantan Terus kalau kalian lihat lagi Kalau jenis Rino Kalau ini jenongnya Gede banget kayak gini guys Ini pasti jantan Kalau pipinya gede gemuk kayak gini guys Ini pasti jantan guys Jadi jantan itu dia Membuat Membuat kayak Diciptakan oleh Tuhan Terus sengaja pipinya gede gini Sembanya kelihatan garang guys Karena Rino Iguona Sangat defensif Dan dia itu sangat Teritorial guys Seperti yang wilayahnya guys Jadi untuk dia Nak putihkan Sisi jantan lain Dia itu kadang-kadang mengebungkan pipinya gitu Dan ini guys Kalau mangkap guys Gede banget rahangnya Lebar banget Dan ini kalau kegigit ini sih Pasti sudah berdarah nih Bisa putus nih Kita sempet-sempet sama Igu Kita silam-silam yuk Kita silam-silam ya Biar kalian lihat warna asinya guys Ini warnanya bagus banget Ini habis shading guys Jadi warna asinya muncul Dan ini masih ada bekas shadingnya Belum setelah Di sini Sama juga ekor nih Muncul guys Oke ya Wow Kita mandikan aja kali ya Oke kita mandikan aja Kita mandikan si Rino Iguana Yuk tolong sampo review yuk Jadi kita mandikan dulu dia Biar seger ya guys Jangan mandinya pelan-pelan aja Takut kaget ya Kita mandi pelan-pelan Gede banget ya Woh Lubang hidungnya gede banget ya Wow Oke guys Jadi ini gue mau mandikan Gue pakai sampo Pakai samponya Reptil Wash Dari Merah Putih Ini kalian bisa dapatkan Di Tokopedia Bumi Reptil guys Ini bisa membentuk semua reptil guys ya Oke Sudah cukup kita bilis aja Kita bilis sama kita pijat-pijatin Dia merasa apa ya Merasa disayangin guys Karena hewan itu kalau merasa Sebesar disayangi Dia akan memberikan Manfaat lebih untuk kalian guys Dia merakan rasa lebih bonding Lebih nyaman Dan juga Nah cuma pertanyaannya guys Gue tuh bingung Gue kalau rumah ada jantan juga Disitu Rino Iguana gue jantan Walaupun gak sebesar ini Nah gue tuh beneran Perangkat gue mau breeding guys Nah kebetulan aja Gue lihat si Mas Adi tadi Dia lagi BU Dan menurut gue harganya masuk akal Jadi akhirnya gue bantu dia Dan tolong dia Dengan cara mau beli Rino nya Nah cuma gue bingung Ini mau gue apain gitu Nah akhirnya sebarusan gue kepikiran Gimana kalau gini Kalau misalkan kalian Punya Rino Iguana yang besar ya Ya mungkin ukuran 80 sampai Ya 1 meteran Kalau ada Kalian bisa DM Misalkan Bumi Dapci Atau selalu komentar Nanti mau gue jodohin Sama Rino gue sebelumnya Yang satu-satu juga Kalau soalnya Kalau yang 80 sampai 1 meter Itu kalau gue jodohin Sama ini guys Ini pasti-pasti kalah guys Ini karena gede banget guys Jadi ini pasti kayaknya Ini mau gue lepas Mau gue jual Atau mau gue butter Sama Rino Iguana Betina guys Kamu disini sebentar ya Nanti kita Kamu dipindah satuan baru ya Aku mau cari Pasangannya Rino gue ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gintang banget guys Gintang banget ya Oke guys Jadi kalau kalian ada info Dimana Rino Betina dijual Di ukuran 80 sampai 1 meter Silahkan DM Instagram Atau Kulis komentar juga boleh Atau Atau misalkan ada yang mau beli Juga boleh Silahkan aja Ya Karena gue udah kebanyakan Rino Gue udah punya gede banget Satu Oke Jadi ini mau gue lepas aja Bingung gue nih Gede banget sih asal ini Ini kayaknya Kalau dibawa kontes Ini kayaknya ini Gede banget Dan keren banget guys Oke guys Ini udah mau aja Nanti abis itu gue kasih View detailnya Si Rino Iguana Thank you udah nonton Let's start di bumiku Let's start reveliku Jangan lupa Like, share, dan share Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!